salam rayu buat semuanya motor sembandun masih dengan kantor pertama saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih selalu support dan dukung channel saya khususnya di marifat jawa channel ini dan jangan lupa dukung juga kantor dan kauro channel adalah channel-channel saya pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara membuka cakra kundalini aura dalam diri kita tetapi disini saya ingin memberi sesuatu yang lain daripada yang lain mungkin tidak ada di channel lain yaitu cara yang paling enak mudah dilakukan untuk membuka cakra kundalini ataupun aura dalam diri kita tetapi ini khususnya untuk yang sudah-sudah keluarga yang sudah memiliki istri untuk yang bujang-bujang melalui meditasi saja karena cara ini tidak melalui meditasi tidak melalui tirakat atau puasa atau apapun dan ini saya jamin terbuka cakra ataupun aura ataupun daya ini karena apa ini logika banget logika sesuatu yang menutupi dalam diri kita yang menjadi energi negatif dalam diri kita itu adalah hawa nafsu kita saat hawa nafsu itu terpenuhi rasa itu akan turun dan terkalahkan oleh rasa-rasa yang lainnya seperti kasih sayang nah disini cara yang paling fenomenal ataupun tidak ada dimanapun saya buka rahasia walaupun tabuh tapi untuk orang-orang yang sudah berkeluarga ini sangat penting apabila ingin menjaga keseimbangan dalam diri kita ataupun menjaga keseimbangan cakra kita cara membuka cakra kundalini ataupun aura dalam diri kita yang paling sangat mudah dan enak yaitu lakukan hubungan sesering mungkin dengan pasangan kita sampai kita menemukan titik kepuasan dalam hubungan tersebut karena apa di saat kita menemukan kepuasan itulah seluruh aura ataupun cakra dalam diri kita terbuka karena apa keseimbangan dari cakra dasar sampai cakra ketujuh dalam kita melakukan kegiatan bersetubu itu semua bergerak semua bekerja bahkan energi-energi di titik-titik tersebut bangkit karena apa di saat hawa nafsu tinggi saat hawa nafsu tinggi energi itu luar biasa ada di dalam tubuh kita dan kita secara tidak langsung melakukan kegiatan dan tentunya dalam pergerakan itu energi dari kundalini juga menupang untuk mensuplai dari tujuh cakra tersebut dari cakra dasar cakra sek bekerja cakra perut bekerja cakra jantung bekerja kasih sayang cakra tenggorokan bekerja olah nafas cakra asnah fokus cakra mahkota akan terbuka di saat kita mencapai titik kelimat dalam berhubungan ataupun mencapai kepuasan dalam berhubungan ini tabuh tapi memang itulah cara paling mudah apabila kita ingin menjaga keseimbangan menjaga energi ataupun ritme cakra dan kundalini kita bahkan aura kita karena orang-orang yang kurang melakukan hubungan ini aura dalam dirinya pasti redup ketenangan jiwa dan pikirannya juga kurang gampang emosi kurang percaya diri mudah terpengaruh ini logika kita belajar logika walaupun ini tabuh tapi ini adalah cara kita menjaga kemakmuran dalam berkeluarga ataupun dalam diri kita sebagai pemimpin rumah laga jadi sebenarnya tidak hanya meditasi atau puasa kalau hanya untuk membuka cakra kundalini ataupun aura makanya raja-raja terdahulu itu juga sering memiliki selir banyak permaiswari karena mereka mengalahkan hawa nafsunya dulu sebelum menghadap kepada Tuhan jadi sampai di saat berdoa mau mempunyai hajat atau apa turuti dulu hawa nafsunya setelah hawa nafsunya meredak berdoalah jadi kita tidak terlalu berambisi dalam berdoa karena ambisi itu berasal dari hawa nafsunya nah ini adalah cara satu sangat mudah sangat simpel sangat enak kalau dilakukan bahkan orang yang sering berhubungan dengan istrinya itu juga akan memperlancar rejeginya mempererat keharmonisan rumah tangganya kerukunan kemakmuran makanya sangat penting untuk orang-orang yang sudah berkeluarga cara membuka cakra dan kundalini secara enak simpel tidak puasa yaitu rutinitas berhubungan badan dengan pasangan kita sampai kita mencapai puncak kepuasan karena titik kepuasan itulah sebenarnya terbukanya kesadaran diri dan juga terbukanya cakra mahkota kita karena rasanya pasti sampai disitu secara tidak langsung nah semoga bermanfaat buat semuanya walaupun tabuh tapi ini bermanfaat karena apa untuk menjaga keharmonisan dalam diri samban dan rumah tangga sampai dari saya terima kasih apabila dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar besarnya saya sampaikan apa adanya dan semoga bisa memberi perubahan sesuatu dalam diri panceng dengan semuanya agar selalu rukun selalu tercipta kepersamaan dalam keluarga panceng dengan semuanya terima kasih dari saya salam rayu 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 sakung mati matur sembahan selamat Terima kasih telah menonton!